pokoknya Lesti bilang is the best Lesti bilang is the best Assalamualaikum, saya Lesti untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe Masih bersama Lesti dan Bilar, kabar terbaru terupdate tentang mereka berdua yang tentunya makin hari makin menarik, ya kisah cinta dan keuan serta kegemoyan dan kegesrekan Lesti dan Bilar di lokasi syuting malam hari ini dari tadi begitu menarik perhatian kita semua masih bertempur kita kata Ani Lobster yang mengunggah saat Rizky Ibra dan Deddy Lesti masih syuting dari keseruan syuting hingga perayaan tumpengan hingga lamaran membuat kita semua tercengang dan dakdikdukser tentunya guys melihat peran yang mereka mainkan di miniseries gue lepas dengan ikhlas itu apalagi kemesraan saat berdua begini ya saling tatap Lesti dan Bilar yang mana Lesti sampai tersipu melihat tatapan tajam Rizky Bilar tentu saja siapapun yang ditatap oleh Rizky Bilar ini akan membuat hatinya dakdikdukser tersepona oleh ketampanan serta tatapan mata tajam si Rizky Bilar ya di malam hari ini saat mereka melakukan tumpengan selamatan dan nobar bareng tentu membuat kita juga bahagia melihat romantisme dari tadi hingga malam hari ini yang begitu nampak nyata bikin kita semua cute apalagi saat nobar bareng tentu menunjukkan kebersamaan diantara mereka semua termasuk kru yang berperan begitu apik dan epik di acara mini-series yang dipersembahkan dan sudah tayang perdana tadi yakni tepatnya pada jam 18.30 dan esokpun di waktu yang sama dan seterusnya setiap hari akan selalu tayang di Indosiar tentunya kemesraan Lesti dan Bilar yang bikin kita selalu baper apalagi saat bertatapan pandangan mata Bilar yang begitu tajam meruntuhkan dinding pertahanan si didik Lesti tentu hal itulah yang menjadikan pertemuan pertama yang begitu terkesan berkesan menggoda hingga akhirnya tumbuhlah benih-benih cinta ya kalau adekan begini adekan apa ya guys adekan marah-marah hahaha pokoknya super cute super duper pokoknya ya guys ya jangan lupa untuk selalu seticun agar nantinya kita bisa menikmati mini-series ini hingga ending tentu kalian semua pada ingin melihat bagaimana akhir dari mini-series aku lepas dengan ikhlas tentu sama dengan kisah nyatanya semoga dan kita harapkan hal yang serupa hal yang terjadi adalah seperti kisah nyata bahwa Lesti dan Bilar akhirnya pirstui oleh kedua keluarga mereka sehingga tinggal mempersiapkan hari bahagia itu tentunya ya sebagaimana aku lepas dengan ikhlas semoga hal itu pun terjadi dan menjadi cinta yang benar-benar suci karena memang sama antara di mini-series dan kisah nyata bahwa mereka seakan-akan menjaga jodohnya orang berteman pacaran hingga bertahun-tahun hingga akhirnya pasangan mereka menikah dengan yang lainnya tentu saja hal itu membuat kita semua pada baper super duper atas kejadian tersebut yang membuat diri kita semua membayangkan hal yang cute-cute dan romantis mengenai Huma Lesti dan Bilar yang tiap harinya bikin kita selalu menunggu acara-acara mereka yang menarik yang asik yang selalu gemoy yang selalu cute dan membuat hati semua orang terpana tak hanya kaulah muda yang ikut merasakannya tapi ibu-ibu dan nenek-nenek apalagi si anak kecil juga merasa baper oleh kelakuan kegemoyan kegestekan serta cinta yang terkemas begitu nyata yang terkesan begitu membahagiakan romantis so sweet tentu karena mereka membawakannya dengan sepenuh hati ya perasaan cinta yang awalnya tak disengaja itu kini telah tumbuh di hati Lesti dan Bilar dan di syuting kali ini begitu nampak mereka begitu bahagia apalagi sehabis merayakan prosesi tumpengan selamatan dan nobar bareng atas tayangnya mini-series mereka ini tentu membuat kita juga bahagia imunitas tubuh kita juga akan meningkat karena kini Lesti dan Bilar bisa tayang secara eksklusif di Indonesia tentu hal itu semakin membuat kita semangat untuk menonton keuan-kegiutan mereka berdua di mini-seriesnya jadi bagi kalian jangan lupa setiap jam 18.30 setiap hari akan selalu tayang dan tentunya di lokasi syuting mereka pun akan selalu melakukan proses syuting untuk bisa menayangkan mini-series mereka itu yakni ku lepas dengan ikhlas tentunya ya begitu cute begitu romantis begitu super duper pokoknya guys kita sudah nggak bisa ngomong kalau melihat keuan mereka berdua tentunya hanya ingin selalu melihat couple cute kita ini bahagia menikah sekali dan selamanya hanya bisa terpisahkan karena ajal sudah menjemput salah satunya itu harapan kita dan doa kita dan semoga juga mereka bisa dipertemukan di pelaminan ini di tahun ini 2021 memang sebagai sudah direncanakan oleh mereka tentunya itulah harapan dan keinginan kita semua selalu mendoakan dan mensupport mereka dengan doa doa terbaik tentunya itu saja kabar terbaru yang mana tatapan Rizky Bilar begitu buat LSD meleleh tentunya ya dan bagi kalian yang ingin selalu melihat kegiatan keuan serta kepaparan dan tatapan pandang yang namanya Rizky Bilar yang bikin meleleh kalian jangan lupa untuk selalu setuju di channel kita ini caranya cukup mudah dan klik subscribe dan nyalakan loncengnya karena kabar-kabar terbaru mengenai LSD dan bila kalian dapatkan update-nya hanya di channel kesayangan kita ini itu saja terima kasih telah menonton yuk bye-bye sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax